Pemirsa Pemerintah Provinsi Jambi memperingati Puncak Hari Disabilitas Internasional 2021 di Rumah Dinesku Penuhi Jambi pada Kamis pagi. Dalam momentum ini, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas atau PPDI Provinsi Jambi Zulpahmi sangat mengharapkan keseriusan dari pemerintah dalam menangani permasalahan disabilitas. Sesuai undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas wajib disejahterakan, pendidikan, dan dibina secara serius, hal itu disampaikan langsung oleh Ketua PPDI Provinsi Jambi Zulpahmi Dari Peringatan Disabilitas Internasional Kamis 9 Desember 2021 bertempat di Rumah Dinesku Penuhi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Zulpahmi mengharapkan implementasi dari pemerintah dan instansi terkait dalam menangani permasalahan disabilitas diutamakan, terutama di bidang pekerjaan. Diakuinya bahwa pihak swastala yang banyak menerima penyandang disabilitas, namun apa salahnya bagi penyandang disabilitas juga dapat diterima bekerja di pemerintahan. Kemudian di bidang usaha, Zulpahmi juga berharap perhatian lebih dari pemerintah agar dapat memberikan bantuan modal usaha dan dilakukan pembinaan bagi penyandang disabilitas yang ada di kabupaten kota. Harapan kita sesuai dengan undang-undang yang sudah ada di Indonesia, pemerintah ini sudah tahu implementasinya yang kita tunggu di bidang pekerjaan. Nah itu, jadi teman-teman kita disabilitas ini mengharap kebetul keseriusan pemerintah, instansi, instansi yang terkait menangani masalah disabilitas, diutamakan. Di situ kan ada sesuai swasta, yang banyak menerima pekerjaan itu di swasta saya lihat. Jadi jangan di swasta, pemerintah apa salahnya menerima penyandang disabilitas untuk bekerja. Kemudian dari itu, undang-undang kita mengatakan, memang wajib hukumnya sudah, di Indonesia sudah ada itu kok. Bahwa kesejahteraan penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang, itu wajib disejahterakan di bidang usaha. Rian Cencen, Jack TV, Pelaporkan